Intro Oke kita lanjutkan lagi ya perolahan kita terkait dengan peran pramuka dalam penanggulangan covid-19 dan juga bela negara Karena ada dua nih sekarang, bela negara dan juga covid-19 termasuk itu ya Harus merdeka dari covid-19, maksudnya harus iya ya sama covid-19 berdamai ya gak bisa Kita harus menyesuaikan adaptasi kebisaan baru Iya betul Ternyata saya Temen kok bener? Koconnya Pak S kok Oke baik, Pak Guido saya belum dijawab di pertanyaan tadi, bedanya pramuka ini kan saya sering lihat Kalau misalnya ada bencana alam mereka juga turun ke lapangan ya Bedanya, Bapak kan pernah juga di BBBD tuh Terus ini bedanya dengan penanganan covid-19 ini seperti apa sih Pak pramuka ini? Ya, kalau samanya sama, kita sama-sama mengabdi kepada Ibu Pertiwi Perbedanya adalah ketika terjadi bencana alam yang terjadi yang sudah, itu namanya bencana alam Tentunya program penanganan bencana alam, baik itu pra, bencana maupun pada saat, bencana maupun pasca, itu peran pramuka sudah lah Sudah itu, sudah tidak perlu dipertanyakan Bisa mengambil peran, bisa mengambil fungsi sebagai gerakan pramuka tetapi bukan sebagai eksekutor Karena di kebencana alam itu ada namanya bencana alam struktural dan bencana alam non struktural Untuk di Yogyakarta, terutama gerakan pramuka sudah diajari oleh kakanan Diajari oleh kakanan Sudah terbiasa gitu ya Pak ya? Sudah terbiasa, karena dari 12 bencana alam nasional, semuanya di DI, ada semua Komplek ya Paknya? Outletnya bencana alam itu di Indonesia di DI Dan gerakan pramuka menjadi peran masyarakat terdepan ketika ada bencana alam Tetapi bukan sebagai eksekutor, tetapi sebagai motivator Berbeda dengan sekarang adanya bencana covid Semuanya hal yang baru Karena kalau diidentikan bencana yang covid ini, itu bahasa kami ketika kami melayani masyarakat di bidang kebencanaan Itu bencana akibat kegagalan teknologi Kita nggak tahu sampai hari ini sebenarnya itu apa Sampai kapan wabah covid itu akan selesai Sehingga perbedaannya adalah Pramuka harus segera beradaptasi Baik itu di dalam olah rosok maupun olah karyo Itilah yang harus didasari oleh gerakan pramuka Memang DI adalah pramuka istimewa Yang mana sudah siap mengambil peran Di dalam kegiatan yang sudah terbiasa di alam terbuka Sekarang di alam terbuka seperti yang disampaikan oleh Kak Is tadi Selaku Bapak Kepala Dinas Mengurangi kegiatan yang ada di alam terbuka Dengan sekarang banyak di alam Katakan di ruang tertutup Maka media yang dipakai adalah media sosial Lebih banyak media sosial Sehingga kebijakannya adalah Bahwa kuarda sudah menetapkan dan memutuskan Kepada kuarcap, kuartir, dan kuaran Agar menyesuaikan kegiatan yang terbiasa di alam terbuka Sekarang di ruangan tertutup Menggunakan aktivitas kepramukaan Menjadi menginspirasi Memberikan motivasi Sehingga muncullah kreativitas Dan sekarang Sudah banyak dilakukan oleh rekan-rekan Pembina, pelatih, dan anak didik yang disampaikan oleh Kak Is tadi Di Bandul Sehinggalah Suasana kebatinan Meskipun di suasana yang lain Tetapi tidak mengendorkan semangat Olah karya dan olah rasa Agar sama-sama ikut memberikan motivasi Sehingga timbulah kreativitas Oke Nah dari kreativitas ini Nanti urusannya sama bela negara juga bisa Ada kaitannya Iya Nah sekarang masalah kegiatan ini Biasanya kan di luar Kemah Persami itu Waduh ya Ini sekarang apa ya Mencari jejak Iya Terus saat ini mencari apa pak? Pernah mas Mencari jejak? Sulan itu pramuka Jogotendor ya Sama menghabiskan makanan Iya makannya kayak begini Jadi kegiatannya jadi seperti apa Menyesuaikan COVID-19? Terima kasih Mbak Mira Jadi ini Walaupun di masa pandemi COVID-19 Ini tetap kegiatan berjalan Kami juga tetap selalu mendapatkan arahan Dari Bapak Bupati Bantul Bapak Dr. Andes Haji Suwarsono Juga Bapak Dr. Andes Toto Sudarto MPD yang kebetulan ini Kekwarcap Gerakan Pramuka di Kabupaten Bantul Ini bagaimana agar pramuka Itu tetap berperan Pramuka tetap melakukan aktivitas-aktivitas Yang bermanfaat dan bahkan Ini bisa Bermanfaat untuk kaitannya dengan Masyarakat Khususnya dalam kaitannya dengan Pandemi COVID-19 ini Contohnya kayak apa? Banyak kegiatan Ini ada kegiatan yang terkait dengan kegiatan Bakti Kegiatan bakti Ini kegiatan bakti banyak yang dilakukan Ini adik-adik pramuka Ini gencar sekali melakukan berbagai aktivitas Yang pertama ada misalnya Kegiatan pembagian masker Ini di Kabupaten Bantul Ini adik-adik itu banyak melakukan kegiatan Di pasar ada di pasar Bantul Pasar Imogiri Ada di pasar Niten Itu melaksanakan pembagian masker Kepada para penjual Para pedagang Ini banyak yang dilakukan itu Ini yang pertama contohnya Pembagian masker Kemudian yang kedua Juga Pembagian sembako Kita tahu bahwasannya Banyak sekali Teman-teman kita Pembina Pramuka Ini karena kegiatan pada waktu awal Ini Mart 23 Ini di tanggap darurat yang pertama Ini kan kegiatan kan Tidak bisa dilakukan Tidak boleh dilakukan Arahannya belum begitu jelas Ini banyak sekali teman-teman kita Pembina Pramuka yang terdampak Terdampak dalam ekonomi Yang biasanya membina ekstra Kurikuler Pramuka Menjadi tidak ada kegiatan Karena libur Ya karena memang itu kegiatannya Tidak boleh berkumpul Tidak boleh ada kegiatan ekstra Yang terkait dengan kegiatan yang Tatap muka Dan waktu itu belum Ada istilahnya Terubusan Kiat yang secara Kreatif Nah sekarang sudah ada Sudah beda Kalau kemarin ketika Tanggap darurat yang pertama itu kan Kegiatan ekstra Pramuka Dintikan sempurna Kalau sekarang boleh Boleh hanya saja Tidak boleh tatap muka Dilakukan dengan kegiatan Daring Tadi Pak Gido dari Kewarda sudah menjelaskan Jadi harus itu dituntut Pembina Pramuka Harus kreatif Dikemas Materi pembelajaran yang tadinya itu Salah tetap buka Dibuat daring Dan ini luar biasa Mbak Ternyata ini banyak sekali Kreatifitas-kreatifitas yang dilakukan Baik itu dalam kaitannya dengan Peningkatan wawasan Dalam kaitannya dengan Pendidikan Pramukaan Maupun juga yang terkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang kreatif Contohnya kaitannya dengan membuat semacam aplikasi pembelajaran Ini luar biasa Ada kegiatan seperti itu Kemudian juga dalam kaitannya dengan kegiatan karya tulis ilmiah Ini kegiatan-kegiatan yang tidak Ini kegiatan Pramuka yang tidak harus dilaksanakan Tata buka Tadi bisa didaring Ini contoh kegiatan Kita kemarin Adik-adik Pramuka Itu melaksanakan pembagian sembako Kepada para pembina Pramuka Ada sekitar 540-an itu Dijangkau dari pembina-pembina yang ada di Kuartir Anting-Kuartir Anting maupun di Warcap Ini contohnya itu Kemudian juga ada lagi Kita melaksanakan pembagian PHBS Kids Jadi ini kan Terkait dengan pandemi ini kan Mestinya yang harus kita lakukan adalah PHBS Nah inilah juga peran yang diambil oleh Adik-adik Pramuka di Warcap Bantul Membagi PHBS Kids Kepada para pedagang-pedagang Di berbagai pasar Kayak head sanitizer Sehingga ini bisa berupa sabun, cuci, ada masker Kemudian juga disinfektan dan seperti itu Yang kita bagikan Masih ada lagi kegiatan yang lain Termasuk juga Memberikan bantuan, santunan kepada di panti-panti Kegiatan sosial ya Tetap dilakukan Ini yang berupa kegiatan-kegiatan bakti Di samping itu juga ada kegiatan-kegiatan organisasi Tetap berjalan Jadi Cuma beda cara ya Rapat kerja cabang Walaupun ini dilaksanakan tidak harus secara langsung tetap lupa Dengan dari Ada beberapa titik yang itu kita lakukan Jadi rapat kerja cabang tetap berjalan Kegiatan koordinasi, organisasi tetap jalan Bukan kok oh ini pandemi covid kemudian tidak ada korban Tidak bisa Kemudian juga kemarin ini kan bulan hari pramuka Nah ini menjadi tradisi kita di gerakan pramuka itu ada ulang janji Tetap itu dilaksanakan ulang janji Gak cuma anak pacaran ya ulang janji ya Yang itu juga dilaksanakan dengan dari Nah termasuk juga upacara peringatan hari pramuka Kita juga tetap melaksanakan Jadi tidak ada alasan kemudian kalau itu covid kemudian kegiatannya pramuka tidak ada Justru tadi Pak Kerja tadi sudah menyampaikan Justru ini pramuka harus ambil peran Harus yang ke depan Pembalah tambah kreatif nih Pak Ya itulah yang diharapkan Dan perannya nyata Karena memang tujuan daripada gerakan pramuka seperti itu Ini kegiatan-kegiatan yang kita lakukan Termasuk juga kegiatan lain Termasuk kegiatan administrasi yang tetap berjalan seperti biasa Jadi semua pengurus mulai dari pengurus rantingnya Di cabangnya tetap jalan seperti biasa Seperti itu Itu dari kuarcap seperti itu Pak kegiatannya Kuarda lebih keren lagi pasti kegiatannya banyak ya Jadi kami itu kan paham betul lah Fungsi kuarda dan kuarcap Bahwa kami itu kan berkoordinasi lah dengan 4 kabupaten 1 kota Artinya ada 5 kuarcap Disinilah bahwa peran dari kuarda itu bisa memobilisasi kegiatan yang disampaikan oleh KS tadi Sehingga program-programnya itu saling berkisarambungan Contoh besok mohon izin kak Tanggal 30 itu kami bekerja sama dengan kuarcap Bantul Menyelenggeran kegiatan terpadu Di pasar Imogiri Apa itu kegiatannya? Berupa kegiatan penyemprotan disinfektan Pembagian sembako Bagi para pekerja pasar Kemudian pembagian masker Termasuk juga penyemprotan-penyemprotan di lingkungan pasar Imogiri Ini bentuk wujud kebersamaan kami dengan kuarcap Sehingga kami itu saling bahasanya Kak Is itu umpan-umpanan kegiatan Karena kami dari kuarda tidak mungkin bisa bekerja tanpa dibantu Oleh teman-teman di kuarcap Itu yang pertama Yang lain, kreativitas itu muncul juga dari teman-teman kuarcap Contohnya, itu luar biasa Kabupaten Bantul Dananya gede Bapak dananya gede jangan kesini, kesana aja Pak Dananya gede dari kuarcap Sehingga akibat covid ini Bagi rekan-rekan pembina Ataupun pelatih yang semula harus memberikan pelatihan Tidak dapat, maaf Penghasilan dari egopertikel Pak Kepala Dinas ini Dapat Akhirnya dapat Oke baik, nanti akan kita lanjutkan lagi nih Semakin seru obrolan kita Kita akan jeda dulu Tapi lagu dulu Iya, keranjang tujuh-tujuh Silahkan mongga teman-teman Terima kasih Sub indo by broth3rmax